Di informasi lain, 13 kapal ikan asing ditegelamkan di Pulau Datuk, Kabupaten Kepawah, Kalimantan Bawah. Iya, Mempawah, Kalimantan Barat ya, Rizia. Ini penenggalaman kapal dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti memimpin penenggalaman 13 kapal ikan asing. Yang terbukti melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia. Belasan kapal ini ditenggelamkan di perairan Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Cara ini dilakukan sebagai efek jerah bagi kapal asing manapun agar tidak mencuri ikan di perairan Indonesia. Ya, penenggalaman ini merupakan kali pertama pada tahun 2019. Dan rencananya masih ada 13 kapal lagi yang akan ditenggelamkan secara bertahap di bulan Mei ini. Sejak 2014, pemerintah sudah menenggelamkan 488 kapal pencuri ikan yang telah berkekuatan hukum tetap. Paling banyak adalah kapal ikan dari Vietnam. Karena selain 51 yang sudah inkrah, kita sudah jadwal kentenggelamkan dalam satu bulan ke depan ini, itu masih ada 90 lagi kapal yang masih dalam proses banding dan kasasi. Nah tentunya itu kita juga sekalian ingin memastikan mereka ini menangkan, dan putusannya akan memenangkan keputusan bahwa itu untuk disita, dimustahkan.